Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mencoba Cara scan Cara scan dokumen Disimpan dalam Format file vdf Misalnya kita mau menyimpan Berapa halaman file Terus kita jadikan File vdf Nah sekarang kita Coba ya Printer yang digunakan adalah Printer tipe Epson L210 Untuk Untuk lebih detailnya Coba kita Langsung aja kita coba ya Kita buka dulu Aplikasinya Kita ketik Epson scan Oke Selanjutnya Apabila disini Adalah Full autumn mode Tinggal dipilih Menjadi Home Setelah itu Di tombol ini Tombol ini Kita pilih Disini Vdf Nah disini Kita boleh ketikan Vdf juga Vdf Setelah itu Oke Setelah itu Kita Tekan Kalau mau preview Boleh Kita langsung Tekan Scan Oke Oke Nah ini Scannya Lagi di Lagi Pemanasan 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 Ups De oke ini halaman 1 sudah kemudian kita 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 keluarkan dulu halaman yang dalam scanner, kemudian kita masukkan lagi untuk yang halaman kedua, setelah itu kita tekan tombol add page oke, setelah itu kita scan lagi selamat menikmati oke, misalnya masih ada halaman yang akan di scan, silahkan add page lagi karena kita mencoba cuma 2 halaman makanya kita pilih yang save file oke oke, nah sudah jadi ini ya ini halaman ketika kita melakukan scan 2 file melakukan scan 2 file tapi outputnya adalah PDF kita lihat hasilnya nah disini yang halaman pertama halaman 1 disini halaman 2 disini halaman kedua oke halaman 1 halaman 2 oke oke, sampai disini dulu semoga bisa bermanfaat semoga bisa diambil manfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati